Sejarah kontroversial bedding seremonis atau ritual tempat tidur setelah pernikahan Apa yang dilakukan oleh bangsawan pada malam pernikahan mereka? Well, ritual tempat tidur telah menjadi bagian populer dari pernikahan para bangsawan di banyak bagian dunia yang dapat ditemukan di masyarakat sejak beberapa ribu tahun yang lalu Ritual tempat tidur setelah pernikahan mengacu pada kebiasaan menempatkan pengantin baru bersama-sama di tempat tidur mereka dengan dilihat oleh banyak saksi seperti keluarga, teman, dan tetangga mereka Bedding seremonis telah dipraktikan di berbagai budaya dengan upacara berbeda dari satu negara ke negara yang lain Di Inggris, upacara biasanya dimulai dengan seorang pendeta memberkati tempat tidur lalu acara melempar kaus kaki kepada saksi bedding seremonis tersebut Dipercaya, orang yang berhasil mendapatkan kaus kaki itu akan segera menikah dalam waktu dekat Setelahnya, pengantin baru mempersiapkan diri untuk tidur lalu meminum anggur manis mereka Akhirnya, tirai kelambu, ditarik di sekitar tempat tidur, dan pasangan tersebut ditinggalkan sendirian Di luar kamar, orang-orang akan sibuk berpesta dan memainkan musik keras-keras agar tidak mendengar kegaduhan dari dalam kamar sepasang pengantin Dari upacara ini, kita dapat melihat bagaimana teman dan keluarga ditarik ke dalam hubungan pernikahan dan mengizinkan mereka untuk menjadi saksi pada sesuatu yang bersifat sangat pribadi Ritual bedding seremonis juga berguna untuk mencegah munculnya tetangga-tetangga jahil yang berbicara buruk pada sepasang pengantin Upacara tempat tidur ini telah ditampilkan dalam budaya populer selama berabad-abad Dalam serial televisi Game of Thrones Upacara tempat tidur ditampilkan dalam beberapa episode dengan tujuan merayakan kesempurnaan pernikahan Jadi, siapa sajakah bangsawan yang pernah mengalami bedding seremonis ini? Mengapa beberapa pengantin pria merasa trauma karena upacara ini? Apakah tujuan dari ritual yang cukup unik tersebut? Berikut adalah secara lengkap bedding seremonis yang kontroversial Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Bangsawan yang melakukan bedding seremonis Dalam kasus pernikahan kerajaan, upacara ini menjadi sangat penting untuk dilakukan Pernikahan Raja Henry VIII pada tahun 1509 dengan istri pertamanya, Queen Catherine of Aragon tidak bisa lepas dari ritual bedding seremonis Catherine dikatakan telah dibawa dari pesta pernikahan oleh para wanita yang menunggunya Kemudian, para dayang melepaskan jubah Henry VIII di kamar tidur Sampai menit terakhir, kamar mereka sangat penuh dengan orang-orang yang bersorak untuk Henry VIII dan Catherine Kemudian, di pagi hari, para dayang wanita melakukan pemeriksaan spray untuk melihat apakah pernikahan telah dilaksanakan dan mungkin seorang ahli waris akan segera dilahirkan Raja Charles I dari Inggris melarang untuk membuka pintu kamar tidurnya setelah upacara pernikahan Namun, terlepas dari penolakannya, ritual bedding seremonis tetap dilakukan satu abad kemudian Penyempurnaan pernikahan William Prince of Orange dan pengantinnya, Queen Mary II disaksikan secara langsung oleh pamannya, Raja Charles II Charles tidak hanya meneriakan kata-kata untuk menyemangati William dan Mary namun, dia juga menawarkan nasihat kepada mereka Setelah kematian King James II, Parlemen memberikan tahta Inggris pada putri tertuanya, Mary II, yang seorang protestan Sementara suaminya, William of Orange, memaksa agar dinobatkan sebagai co-sovereign William tertarik pada laki-laki, jadi dia dan Queen Mary II tidak memiliki keturunan Meskipun begitu, keduanya digambarkan sebagai pasangan yang ramah dan saling menghormati satu sama lain Queen Mary II akhirnya meninggal di tahun 1694, sementara suaminya, William, di tahun 1702 Tahta kemudian jatuh pada adik perempuan Mary, Princess Anne yang saat itu berusia 37 tahun Anne adalah ratu pertama Britannia Raya yang sudah menikah dan memerintah atas kehendaknya sendiri Suaminya, George, bukanlah pria yang ambisius Dia bahkan sering dikritik karena tidak pernah mencoba untuk mengambil alih kekuasaan Anne Selama masa pemerintahannya, Anne memiliki banyak skandal Termasuk hubungan intensnya dengan Sarah Churchill Di mana Queen Anne selalu digambarkan sebagai seorang penyuka sesama jenis Queen Anne hamil sebanyak 17 kali, meskipun hampir semua anaknya keguguran secara tragis Hanya 4 dari anaknya yang hidup, dan 3 di antaranya meninggal saat bayi Satu-satunya harapan Anne adalah Prince William Yang sayangnya harus meninggal juga di usia 11 tahun karena smallpox Sampai saat kematiannya, Anne tidak dapat menghasilkan pewaris yang bertahan hidup sampai dewasa Sehingga kepemimpinan dinasti Surth atas Britannia Raya berakhir saat kematiannya Berbicara tentang pernikahan di usia muda Queen Anne of Austria dan Raja Louis XIII ditunangkan di usia yang masih sangat muda Yakni saat sama-sama masih berusia 11 tahun Mereka secara resmi menikah 3 tahun kemudian, di usia 14 tahun Sudah menjadi kebiasaan bagi pengantin muda untuk hidup terpisah sampai mereka mencapai usia yang lebih tepat Tetapi keluarga kerajaan bersikeras agar pasangan tersebut mewujudkan pernikahan mereka sesegera mungkin Sehingga tidak ada kemungkinan pembatalan pernikahan yang akan mempengaruhi hubungan Kerajaan politik dan diplomasi Kerajaan Spanyol dan Perancis Kasus beding seremonis yang traumatis selanjutnya Dialami oleh Henry III dari Perancis Henry tidak begitu nyaman dengan perempuan Sehingga ia melalui masa yang sulit dalam penyempurnaan pernikahannya dengan Louis of Lorraine Legenda mengatakan Louis harus dibawa ke ranjang pernikahan yang dijaga oleh dua perawat Keesokan paginya, ibu Henry III, Queen Catherine de' Medici Memeriksa sepre untuk mencari jejak darah penyempurnaan pernikahan putranya Para perawat meyakinkan bahwa mereka sudah memeriksa dua kali Namun tidak menemukan apapun Begitu bulan madunya berakhir Raja Henry yang saat itu berusia 24 tahun Memutuskan untuk pergi Yang memunculkan kekhawatiran ibunya Queen Catherine de' Medici dalam hal diplomasi Untuk sejarah lengkap Raja Henry III yang terkenal feminim Dan skandal kontroversialnya Dengan Le Mignon Atau grup 14 lelaki muda Sudah saya bahas di video sebelumnya Setelah Queen Christina of Sweden turun tahta Sepupunya, Charles X, didaulat sebagai penerus tahta Swedia Raja Charles X, Gustav of Sweden Menikahi Hedwig Eleonora of Holstengader Yang juga melakukan bedding seremonis Untuk menyempurnakan pernikahan mereka Di tahun 1654 Saat itu, Queen Hedwig masih berusia 18 tahun Sementara Charles berusia 32 tahun Kisah upacara tempat tidur pernikahan yang lain Dialami oleh Madame Devisit Mary Antoinette dan suaminya Raja Louis XIV Pasangan muda itu dikawal ke kamar mereka oleh seluruh keluarga istana Perancis Pada tahun 1770-an Saat di tempat tidur, seorang uskup agung memberkati pasangan itu Mereka diberi anggur manis dan makanan ringan Serta para saksi mulai meninggalkan kamar mereka Bukan hanya penguasa Eropa Yang pasca pernikahannya harus disaksikan oleh banyak orang Namun, hal itu juga terjadi di China Setelah turun tahta monarki China pada tahun 1912 Kaisar Puyi adalah seorang kaisar dalam nama dan lambang saja Meski begitu, pernikahannya merupakan urusan yang rumit Puyi memilih istrinya, Gabula Wanrong Serta selir resminya pada usia 16 tahun Upacara berlangsung pada 1 Desember 1922 Di mana tanggal ini telah dipilih oleh para astronom kekaisaran Kaisar Puyi merayakan pernikahannya Setelah makan pangsit yang melambangkan pernikahan dengan banyak anak Dan memakan mie yang mewakili panjang umur Puyi, Wanrong, dan selirnya yang didikahi sang kaisar pada malam yang sama Segera dikawal ke istana oleh keluarga kerajaan Namun, kaisar Puyi mengalami serangan kecemasan Dan melarikan diri dari tempat tidurnya Yang membuat dua istri mudanya kebingungan Insiden ini sering dikaitkan dengan kegagalan kaisar Puyi dan istrinya Untuk menghasilkan ahli waris Banyak orang percaya bahwa penyempurnaan pernikahan itu Tidak pernah terwujud karena kaisar Puyi yang belum dewasa Di banyak tempat, pengantin baru didandani untuk tidur secara terpisah oleh keluarga mereka Kemudian dibawa ke kamar tidur Upacara ini sering dikaitkan dengan ritual Yang memberikan hak dan kewajiban sosial ekonomi Kepada pengantin wanita sebagai ibu rumah tangga Di Skandinavia, undangan paling terhormatlah Yang memimpin pengantin wanita ke tempat tidur dalam prosesi yang meriah Setelah membawa mereka di tempat tidur Para tamu menawarkan hidangan kepada pengantin baru Dan segera makan bersama mereka Sebelum meninggalkan mereka sendirian Tujuan asli dari bedding seremonis Adalah untuk menetapkan penyempurnaan pernikahan Yang tanpanya persatuan dapat dibatalkan Sifat ritual ini sangat tidak jelas Apakah juga dilakukan oleh orang-orang kelas bawah Namun, untuk keluarga bangsawan kelas atas Bedding seremonis bersifat wajib untuk dilakukan Mengingat tempat tidur adalah objek Dengan simbol pernikahan dalam budaya ini Kita dapat memahami makna emosional Dari ritual tempat tidur Sebagai wujud kesempurnaan Dan dukungan masyarakat pada pernikahan tersebut Perbedaan prosesi bedding seremonis antar negara Di Sweden, pada abad ke-16 Setelah pasangan tersebut dibaringkan di tempat tidur Keluarga dan teman mereka akan duduk di atasnya Untuk berbagi makanan dengan mereka Sebelum akhirnya mereka harus meninggalkan pasangan pengantin Namun, di sebagian besar Eropa Kecuali kamu adalah pewaris tahta kerajaan Tidak ada bukti yang jelas Jika tradisi ini harus dilakukan untuk orang biasa Di Skotlandia, meskipun pernikahan Dibentuk dengan persetujuan sederhana Dan tidak memerlukan formalitas atau penyempurnaan Ritual bedding seremonis Tersebar luas, tetapi tidak terstruktur Dimana pasangan pengantin Hanya akan memilih seseorang saja Untuk melihat mereka di tempat tidur bersama Di Skandinavia, abad pertengahan Upacara tempat tidur sangat penting secara formal Hukum di banyak provinsi kerajaan Swedia Menganggap hal yang penting Untuk penyempurnaan pernikahan Tetapi, kepentingan hukum ini kemudian berkurang Karena adanya undang-undang kerajaan yang baru Di Islandia, pernikahan dianggap sah Jika mencakup ritual bedding seremonis Yang disaksikan oleh setidaknya 6 pria Menurut kalian, apakah prosesi bedding seremonis ini Masih relevan jika dilakukan di zaman sekarang? Bagaimanakah mengatasi perasaan traumatis Akibat ritual ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang Untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya